Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya Sahabat-sahabat sanggamita Banyak sekali diantara kita yang masih sibuk dan mempercayai hong sui Apa sih hong sui itu? Hong sui itu sebenarnya hanya merupakan perputaran energi di dalam sebuah gedung atau bangunan Nah energi ini apakah negatif atau positif? Inilah yang nantinya akan berpengaruh kepada kita atau tidak Hong sui bisa berpengaruh bagi penghuni ataupun tidak berpengaruh bagi penghuni Hong sui akan berpengaruh bagi penghuni apabila si penghuninya ini kurang karma baik atau kurang hoki Kalau dia masih memiliki energi positif dan negatif itu istilahnya 50-50 Berarti kemudian dia masuk ke dalam sebuah bangunan atau menempati sebuah rumah yang kebetulan hong suinya jelek atau negatif Tentu energinya akan menjadi negatif dan ini akan berpengaruh bagi kehidupannya Ketika manusia banyak sekali memiliki energi negatif maka biasanya hidupnya dipenuhi dengan kesialan Akan tetapi bagi mereka-mereka yang sudah sangat hoki atau memiliki timbunan kebajikan yang luar biasa Memiliki karma baik yang luar biasa Meskipun dia tinggal di sebuah bangunan yang hong suinya tidak baik Hong sui ini tidak akan mempengaruhi hidupnya Karena kekuatan dari karma baiknya ini sudah luar biasa Nah sementara untuk mendapatkan bangunan yang memiliki hong sui yang bagus ataupun yang tidak bagus Itu juga diperlukan karma-karma baik Saya sering mendapati bahwa orang-orang yang memang kehidupannya tidak baik Selalu hidup di rumah yang memang hong suinya kurang bagus Akan tetapi mereka-mereka yang hidupnya sudah selalu beruntung Biasanya tempat yang dia tempati pun tempat yang hong suinya bagus Dan jangan lupa dukungan karma baik ini juga sangat diperlukan ketika anda mencari seorang ahli hong sui Bisa saja ahli hong sui ini salah menghitung Ini kembali lagi ke dukungan karma baik kita Maka sesungguhnya hong sui itu berpengaruh kepada kita ataupun tidak kembali ke diri kita Tergantung karma-karma baik kita Nah daripada kita sibuk mencari bagaimana menghitung hong sui dan sebagainya Jauh lebih baik kita ini menghimpun karma-karma baik kita Kalau kita selalu melakukan karma baik melalui pikiran ucapan maupun perbuatan Itulah energi yang sejatinya dari diri kita Karena energi hong sui hanyalah energi dari luar Berbeda dengan apa yang kita lakukan Segala sesuatu yang kita lakukan Baik melalui pikiran ucapan maupun perbuatan Itu akan menjadi energi positif yang selalu mengalir pada diri kita Dan itu akan menjadi hoki untuk kita Baiklah semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat Dan menambah wawasan Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia Terima kasih Terima kasih